Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang hahaha uang 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 nah seperti biasa temanya masih dalam suasana menyambut perayaan Imlek dan Capcomi kota Singkawang tahun 2023 nah ini teman-teman yang mau Reja update kan kepada teman-teman yang setia penonton channel YouTube Reja Singkawang wang 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 oke karena di sekitaran tempat yang mau kita blog itu sangat ramai sekali sehingga kendaraan Reja tidak bisa terparkir maka kita mutar dulu nah teman-teman eh ngevlog di sekitaran pekong tengah atau vihara bumi raya pekong pusat kota itu sudah pernah Reja lakukan kali ini Reja akan memberikan informasi terupdate eh keindahan dan menariknya di sekitar pekong ini yang memiliki suasana baru tambahan lampion serta ornamen-ornamen kayak seperti bangunan dan lain-lain ya Nah teman-teman kita habis markirkan pengkendaraan di sekitaran jalan Budi Utomo selanjutnya Reja dan Nyanto akan menuju ke pekong tengah pasar atau pusat kota vihara bumi raya melihat secara langsung lebih dekat keindahan lampion-lampion Cokome dan Imlek ini yang memiliki ciri khas khusus yang lebih menarik lebih cantik dan lebih wow 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 nah tentunya teman-teman yang setia yang selalu menunggu konten-konten terbaik Reja pastinya menunggu semoga nah Reja pasti akan mengupdate eh kemeriahan kota Singkawang dalam menyambut perayaan Imlek dan Cepgo me 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 Oke teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe segeralah subscribe karena subscribe itu gratis dan mendatangkan kebaikan biar tidak ketinggalan info kemeriahan Imlek di kota Singkawang karena ini bertepatan dengan hari Senin ya setelah job di Hotel mahkota terus habis ngeplot di bundaran AI Reja langsung ke sini cuman ngeplot eh cuman ngeplotnya hari ini tanggal 19 jadi bertepatan dengan besok tanggal 20 di hari Jumat festival perayaan Imlek dan Cepgo me kota Singkawang 2023 yang terpusatkan di Stadion Geridasana akan dibuka nah Insyaallah besok Reja juga akan kesana akan mengeplot dan mengupdatekan kemeriahan acara tersebut makanya teman-teman subscribe channel Reja Nah ada Najar Nah Jaruddin Najaruddin 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 itu juga youtuber yang sama-sama sama Reja juga saling saling ini kita saling saling support nah teman-teman nanti kita ketemu adik juga adik-adik-adik-adik sebentar lagi lewat nah teman-teman besok tuh eh perayaan Imlek akan dimulai expo pameran dan lain segala macam Insyaallah nanti Reja bakalan memberikan update-an kemerihan-kemerihan video-video terbaik Reja buat teman-teman buat penonton buat subscriber yang selalu setia dengan channel itu Reja Singkawang nah buat teman-teman yang belum subscribe segeralah subscribe biar tidak ketinggalan informasi nah ini Adit Alo Adit Oh Reja 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 ketepak diantok nah teman-teman di sekitaran jalan sejahtera ini ada ornamen baru yang barusan beberapa hari dipasang oleh panitia capome yaitu tambahan lampu dan lampion beserta kain-kain kayak sirip-sirip naga gitu ya Nah jadi semakin menambah keunikan serta kemerihan Imlek dan capome kota singkawang nah kebetulan di sini jadi pusat perhatian banyak kaula muda ah ibu-ibu bapak-bapak serta remaja-remaja dan semua dari kalangan etnis apapun mendokumentasikan dengan unik dengan indah dengan cantiknya keindahan yang ada di sekitaran vihara bumi raya pusat kota singkawang nah termasuk taman kelinci nya ini teman jadi taman kelinci nya ini memang imut-imutnya eh jadi kalau kita melihat kelinci ini teringat dengan patung kucing yang ada di Malaysia hahaha tapi ini bukan kucing tapi ini ke kelinci 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 nah eh tentunya teman-teman yang mungkin dulu berasal dari kota singkawang nah ada mbak-mbak disini yang dulunya berasal dari kota singkawang yang pas Imlek tidak bisa pulang atau yang dulu pernah tinggal di Kalimantan Barat memiliki kenangan manis yang rindu dengan suasana kota singkawang nah cocoknya teman-teman selalu update dengan channel channel eh selalu update dengan konten-konten dari channel regasi kawang biar teman-teman bisa mengobati rasa rindu serta menambah informasi seperti apa kota singkawang yang saat ini nah Insyaallah nanti reja bakalan update selalu baik dalam playaan apapun nah jadi teman-teman nanti di jalan ini bakalan dijadikan jalur pawai tatung nah jalur pawai paradis tatung yang tatung itu sup yang bakalan nanti di tanggal 15 Imlek ya 15 Imlek bertepatan kalau nggak salah sekitar tanggal 5 bulan Februari nanti ada cap gome itu namanya cap gome ada paradis tatung nanti bakalan reja bikinkan kontennya teman-teman bisa dilihat disitu tatungnya sangat lengkap sekali teman-teman nah inilah suasana kota singkawang di sekitaran pusat biara pusat bumi raya kota singkawang di hari eh selasa di tanggal 17 Januari 2023 Oke sampai ketemu di konten selanjutnya teman-teman buat yang belum subscribe segera subscribe dan yang buat sudah subscribe yang sudah menonton yang selalu menonton dan teman-teman yang sudah memberikan like serta komen serta yang mendukung channel YouTube reja singkawang reja doakan yang terbaik tentunya semoga teman-teman sukses dan sehat selalu amin wabillahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di selanjutnya di konten selanjutnya terima kasih telah menonton Terima kasih.